Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan Tekanan hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis Pertama kita akan pahami dulu konsep mengenai tekanannya Di SMP Anda telah mempelajari mengenai konsep tekanan ini Tekanan itu disimbolkan dengan uruf P Dengan uruf P yang dirumuskan dengan P sama dengan F per A Di mana P ini tekanan, satuannya Newton per meter persegi Atau disingkat pascal Kemudian F ini adalah gaya, satuannya Newton A ini sama dengan luas bidang, meter persegi Satuan dari tekanan selain pascal juga bisa dalam satuan atmosfer Atau disingkat ATM Kemudian cm raksa CMHG Dan milibar atau MB Tentu saja bisa dalam bentuk pascal Atau Newton per meter persegi yang merupakan satuan internasionalnya Kemudian satuan untuk tekanan ini Bisa dikonversi dari 1 bar sama dengan 10 pangkat 6 pascal 1 ATM sama dengan 76 cmHG Sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 pascal Kemudian Kita bahas mengenai tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis ini disimbolkan dengan huruf PH Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada dasar bejana yang disebabkan oleh berat zat cair Rumus dasarnya ini PH sama dengan Rho GH Rho ini adalah masa jenis Satuannya kilogram per meter persegi G ini adalah percepatan gravitasi Satuannya meter persekon kuadrat Dan H adalah kedalaman Satuannya meter ya Ini bukan H ya Satuannya meter semestinya Kemudian Nah ini kalau kita lihat dari tekanan hidrostatis Misalnya ada bejana Yang diisi dengan fluida ya Kemudian fluida tersebut memiliki kedalaman H Tentu saja Besarnya tekanan hidrostatis sama dengan Rho F F ini adalah fluidanya Dikali G dikali H Dengan demikian Tekanan total itu sama dengan P0 ditambah PH P0 ini adalah tekanan udara luar Kemudian selanjutnya Mengenai tekanan atmosfer Bahwa tekanan total P tadi sama dengan P0 ya Tekanan atmosfer ditambah dengan Rho GH Untuk hukum pokok hidrostatis Hukum pokok hidrostatis ini menyatakan bahwa Garis pada fluida yang sama Pada kedalaman tertentu Itu memiliki tekanan yang sama Syaratnya adalah Dalam satu garis ya Dalam satu garis itu fluidanya sama ya Maka dengan demikian Kalau kita lihat disini Tekanan minyak Yang berada di atas air ya Di atas air ini karena masa jenisnya lebih kecil Dibandingkan dengan masa jenis air Itu sama dengan tekanan air Sehingga diperoleh hubungan ya Atau rumus perbandingan ya Rho minyak Masa jenis minyak Dikali kedalaman minyak HM ini Sama dengan Rho air Dikali dengan kedalaman air Nah ini ada contoh soalnya Tekanan hidrostatis pada suatu titik Di dalam bejana A Yang berisi zat cair ditentukan oleh Masa jenis zat cair Volume zat cair dalam bejana Kedalaman titik dari permukaan zat cair Bentuk bejana Mana jawaban yang benar? Untuk tekanan hidrostatis Tentu saja tidak dipengaruhi oleh bentuk bejana Jadi 4 salah ya Jadi C dan CDE sudah pasti keliru Karena tekanan hidrostatis Tidak dipengaruhi besarnya oleh bentuk bejana Dipengaruhi oleh kedalaman Suatu titik dari permukaan zat cair Dan juga dipengaruhi oleh masa jenis zat cairnya Tidak dipengaruhi oleh volume zat cair tersebut Karena kita tahu tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis Itu didefinisikan sebagai Rho GH Tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH Jadi dipengaruhi oleh masa jenis zat cairnya Dipengaruhi oleh percepatan gravitasi Pada kedalaman tertentu Dipengaruhi oleh kedalaman zat cair tersebut Atau kedalaman suatu titik dari permukaan zat cairnya Jadi kalau kita lihat Soal ini Yang dipengaruhi adalah Masa jenis zat cairnya Dan kedalaman titik dari permukaan zat cair Jadi jawabannya 1 dan 3 Ya ini pembahasannya ya Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya Selanjutnya Faktor yang menentukan tekanan zat cair Ya tekanan zat cair Apakah masa jenis zat cair Volume dan kedalaman zat cair Masa jenis dan volume zat cair Masa jenis volume dan kedalaman zat cair Atau masa jenis dan kedalaman zat cair Sudah kita singgung tadi Bahwa yang menentukan tekanan hidrostatis Itu adalah masa jenis Kedalaman dan Tentu saja percepatan gravitasi Nah jadi Hanya dipengaruhi oleh masa jenis zat cair Dan kedalaman zat cair saja Jawabannya E Kemudian jika tekanan hidrostatis Pada kedalaman H Adalah P Maka pada kedalaman 2H Tentu saja 2P Karena tekanan hidrostatis Itu sebanding dengan kedalaman Jadi kalau kedalamannya dibuat 2 kali Maka tekanan hidrostatisnya 2 kali Kalau kedalamannya dibuat 4 kali Tentu saja tekanan hidrostatisnya menjadi 4 kali Nah itu soal selanjutnya Zat cair mempunyai kerapatan 1,020 kg per meter kubik Tekanan zat cair akan menjadi 101% dari tekanan pada permukaan Dengan tekanan atmosfer 1,01 x 10,5 Newton per meter persegi Pada kedalaman Oh maksudnya Tekanan zat cair akan mencapai 101% Dari tekanan pada permukaan Pada kedalaman berapa Berarti ini berkaitan dengan Tekanan total ya Kita tahu bahwa tekanan total P sama dengan P0 Tekanan atmosfer Ditambah Rho GH Nah sedangkan Tekanan atmosfernya Akan dibuat 101% Dari tekanan permukaan Jadi 101 x P0 Ditambah P0 Ditambah Rho GH Sehingga akan diperoleh Nilai kedalaman Sebesar 9,9 cm Kemudian disini Ada soal Mengenai Pada gambar di bawah ini Besar tekanan hidrostatis Di titik A Ingat ya Jangan terlalu Bingung dengan Bentuknya Karena kedalaman Tidak dipengoleh oleh Wadahnya Cukup kita lihat Berapa kedalaman Titik A ini Dari permukaan Ini permukaannya Ya Permukaannya Jadi 25 Dikurang Kedalamannya Ini ada 25 5 Berarti 25 Dikurang 15.10 Berarti kedalamannya 15 Benda ini Berada pada Kedalaman 15 Dikurang 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 Karena kedalamannya 15 cm 0,15 m Masa jenis airnya 1000 kg Per meter kubik Maka tekanan hidrostatisnya Sebesar 1500 N Per meter Kemudian Kita lihat juga Disini ada Seekor ikan berenang Di dasar laut Yang dapat dianggap Airnya tenang Besar tekanan yang dirasakan Ikan akan bergantung Pada masa jenis air laut Tentu saja Rho nya Berat ikan Tidak mempengaruhi Kedalaman Posisi ikan dari permukaan Tentu saja Mempengaruhi Luas permukaan kulit ikan Tersebut Dari 4 pernyataan Yang benar adalah Ya tentu saja Masa jenis Dan kedalaman Berat ikan Tidak mempengaruhi Kemudian Luas permukaan kulit ikan Juga tidak mempengaruhi Karena tekanan hidrostatis Tadi Hanya bergantung Dari masa jenis Z cairnya Dan bergantung Dari Kedalaman Dan percepatan Kapitasi Sehingga Jawabannya adalah Yang B Yaitu 1 dan 3 Saja ya Masa jenis air laut Dan kedalaman Posikan Dari permukaan Oke Kemudian Soal selanjutnya Disini Disajikan Penghisap T Mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi Yang bergerak bebas Tanpa gesekan Sehingga dapat menekan Pegas sejauh X Jadi Pegas dapat Ditekan sejauh X Jika Konstanta pegas 75 Nm Dan masa jenis Z cair 500 kg Per meter kubik Maka X Jadi Pegas tertekan Sejauh berapa Dalam cm Kita ingat Bahwa tekanan Hidrostatis PA Sama dengan Rho GH Sehingga Diperoleh 5000 Nm Per meter persegi Ingat Tekanan Itu sama dengan Gaya tekan Dibagi luas Bidang tekan Maka diperoleh Gaya tekan Sebesar F Sama dengan 75 F Sama dengan 5000 Dikali 7,5 X 10 Pangkat 5 Nm Gaya F Ini menekan Pegas Yang konstantannya K Sama dengan 75 Nm Kita tahu Gaya pegas F sama dengan K Dikali X Maka X Sama dengan F Per K Dimana F nya tadi 5000 Dikali 7,5 Dikali 10 Pangkat 5 Dan K Sama dengan 75 Sehingga Diperoleh Pegas Tertekan Sejauh 0,5 cm Kemudian Sebuah kolam renang Dalamnya 5,2 M Berisi Penuh Air Masa jenis Air 1 gram Per cm Dan Gravitasi G 10 m Per sekurut Kuadrat Berapakah tekanan Hidrostatis Suatu titik Yang berada 40 cm Di atas Dasar Bab Jadi Kalau Di atas Dasar Bab Berarti Kedalamannya 5,2 Meter Dikurang 0,4 4,8 Meter Jadi Dia berada Pada 4,8 Meter Sehingga Besarnya Tekanan Hidrostatis Ini Dirubah Dulu 1 gram Per cm Menjadi 1000 Kilogram Per meter Kubik Sehingga Diperoleh Tekanan Hidrostatis Sebesar 48 Kilo Paskal Demikianlah Pembahasan Kita Mengenai Tekanan Hidrostatis Dan Hukum Pokok Hidrostatis Terima